Sebelum kirim, kita tes akurasinya dulu Kita videokan, kita kirim video tes akurasinya Disini ada 3 kali pengetesan Cambernya udah stainless Dari segi pelatuknya pun juga udah stainless Mantep banget ini udah stainless-an teman-teman Untuk dalemannya dari unit sundel bolong Ini yang paling recommended banget teman-teman Buat kalian semuanya Pengen bocah predator, saya Miss NC Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam setular, salam setopi, salam sedar Hari CVI Sodor, toko senapan angin terbesar Kedua di Indonesia Ingat senapan angin, ingat CVI Sodor Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul Admin 1 dan juga Admin 3 Di CVI Sodor Oke, di video kali ini teman-teman Kita mau rekomendasikan Buat teman-teman semuanya Yang ada di seluruh Indonesia Pecinta senapan angin Ini sesuai request, rekomendasi unit senapan angin Bocah predator yang semi CNC Nah, yang paling terbaik itu yang mana Yang paling murah bagaimana Dan kualitas yang paling bagus Dan juga kualitas yang Tengah, kelas menengah itu bagaimana Nah, ini sudah ada 4 rekomendasi Unit senapan angin Bocah predator semi CNC Yang sudah ada di depan saya ini Sebelum saya jelaskan Satu persatu tentang unit yang ada di depan saya ini Alangkah baiknya teman-teman Diklik tombol subscribe Klik tombol loncengnya dulu Biar kalian semuanya mengikuti channel CVI Sodor Karena di CVI Sodor mengadakan giveaway yang sangat menarik sekali Kita undi satu minggu sekali Nanti kalian bisa berkesempatan Mendapatkan satu unit senapan angin gratis Dan juga bisa mendapatkan Aksesoris-aksesoris yang ada di CVI Sodor Seperti itu, oke? Pokoknya disimak terus videonya Nanti ada info harga dan info promo menarik lainnya Seperti itu, oke? Kita lanjutkan Oke, teman-teman Senapan yang pertama Yaitu adalah dari unit senapan angin Bocah predator bumbara Nah, ini tidak kelihatan bumbaranya Nah, bumbaranya di sebelah sini Ini masih pakai Ada cap dari Tabung Venom 500 cc Mantap banget Tabung Orifenom 500 cc Kapasitas aman anginnya Di 2700-2800 PSI Jangan diisi lebih dari itu ya teman-teman Aman anginnya di 2700-2800 PSI Jangan sampai kehabisan Jangan sampai kelebihan Seperti nanti Biar seal yang ada di dalam tabungnya ini Terawat Tidak gampang Mudah bocor Seperti itu ya teman-teman Jadi, jangan sampai habis Jangan sampai kelebihan Oke, seperti itu Oke, ini dia unit senapan angin Bocah predator bumbara Nah, mantap sekali Oke, saya jelaskan sedikit speknya Ini menggunakan Chamber Durel seri 6 Pembuatan semi-sensi daleman masih Durel atau baja Nah, ini kelas yang paling rendah Yang ada di unit senapan angin Bocah predator semi-sensi Yaitu unit senapan angin Bocah predator bumbara Ya, teman-teman Oke, nah ini Kualitas terendah Tapi juga kita berani kasih garansi Garansi akurasi sampai 2 minggu Garansi tabung sampai 2 bulan Mantap sekali ya teman-teman Oke, ini chamber pakai Durel seri 6 Pembuatan semi-sensi Cocok sekali teman-teman Buat kalian Para pemula Yang pengen big game Juga pengen small game Ini rekomendasi banget Ini buat big game Cocok sekali teman-teman Soalnya ini powernya oke sekali Unit bumbara ini Mantap banget Oke Untuk larasnya Nah, ini inti dari senapan Yaitu laras Chamber Atau nyawanya Yaitu letaknya di laras Larasnya ini menggunakan Laras dari ban baja seamless OD 13 Alur 12 Panjangnya 60 cm Ini larasnya pakai laras Pilihan dari bumbara sendiri Ini jarak ideal bisa 50-60 meter Groping rapat teman-teman Mantap banget Oke sekali Ini juga udah dilapisi dengan serobong OD 20 Pokoknya produk bumbara ini terjamin oke Sekali pokoknya teman-teman Oke Ini bumbara badan usaha milik masjid Baitur Rohman teman-teman Jadi masjid di desa kami memiliki usaha di bidang senapan juga Mantap banget Ini spek dari chamber pakai dural seri 6 Pembuatan semi-sensi Dalaman masih dural atau baja Triggernya udah pakai trigger match teman-teman Mantap banget Udah ada safety trigger-nya juga Nah ini untuk tarikannya Menggunakan tarikan seat lever Jadi mudah sekali Popernya belum popernya lipat Ini popernya bisa maju dan mundur Setelan power juga udah ada Letaknya di belakang sini Tinggal diputer-puter saja Kalian tinggal Seleranya yang bagaimana Pengen bikin tinggal diputer ke kanan Pengen agak small game Terlalu slow Nah itu diputer saja ke kiri Mantap banget ini Ini larasnya jarak ideal 50-60 meter Mantap banget Oke teman-teman Oke sekarang kita kasih tahu info harganya Harganya ini kita banderol di harga promo Marjika Shell ini Harganya 4.500.000 rupiah Free ongkir Free teleskop Free pompa Mantap banget Pompa Dapat pompa HMS 4000 PSI Teleskop dapat Teleskop basnel Ukuran 39x40 Free ongkir juga Kecuali 3 wilayah Teman-teman Layak Papua NTT Sama Maluku Nah itu belum ongkirnya Nanti ongkirnya tambah dikit saja Apalagi ini 4.500.000 full set Cocok sekali buat big game Cocok sekali buat small game Nah untuk jarak larasnya Ideal jarak laras Di 50-60 meter Mantap banget Ini pengisian angin Udah pakai mini kupler Udah pakai magajin juga Peredam juga nanti Dapat peredam Modit 38 Peredam besar Udah kita setel dari sini Magajin juga udah kita setel dari sini juga Pokoknya beli di CVS door Sampai sana Tinggal pakai saja Nanti juga dapat Separate pad cadangan Buat kalian kalau ada kendala di unit senapan anginnya Biar langsung kita pandu Teman-teman Pokoknya Ada garansi akurasi sampai 2 minggu Kita katakan garansi akurasi itu Kalau ada ngacak Belum 2 minggu Nah itu bisa kami ganti larasnya Dan untuk garansi tabung 2 bulan Itu garansi kebocoran Atau ada kendala-kendala lainnya Seperti ada yang macet Atau bagaimana Itu garansinya sampai 2 bulan Ya teman-teman Seperti itu Jadi ini garansi akurasi sampai 2 minggu Garansi tabung sampai 2 bulan Seperti itu Oke Pokoknya Mantap sekali Buat para pemula ini Unit senapan angin Bocap Predator Bumbara Mantap banget Oke Kita lanjut ke unit yang lainnya Teman-teman Oke Ini Yang selanjutnya Ini juga yang Paling ganteng Paling estetik Yang ada di unit semi-sensi Yaitu adalah unit senapan angin Bocap Predator Malapar Mantap banget Ini popernya udah popernya Popernya lipat Oke Setelan power udah di luar Popernya Popernya Modern sekali teman-teman Beda dari yang lainnya Mantap banget Pakai popernya Popernya Bisa maju mundur Setelan powernya pun udah di luar juga Oke Untuk speknya Ini chambernya Pakai chamber dural seri 6 Seri 6 juga Pembuatan semi-sensi juga Dalaman masih dural Atau baja Mantap banget ini Oke Bumbara Kok bumbara Maaf Maaf Malabar Oke Gue nanti sekali nih teman-teman Cancel kekang Bisa kanan Bisa di kiri Popernya Popernya Lipat Keunggulan dari senapan angin ini Dia memiliki Laras Menggunakan laras H2 H2S Super Panjangnya Kurang lebih 60 cm Mantap banget Ini Jarak idealnya sama Jarak ideal Bisa 50-60 meter Kalau bisa 70 meter Itu tergantung Skill anda Seperti itu ya Teman-teman Nah ini Pakai laras H2S Super Kurang lebih panjangnya 60 cm Udah dilapisi Seropeng juga OD20 Mantap banget Ini chambernya Chamber pakai Dural seri 6 Pembuatan Semi-sensi Ini Cancel kekang Bisa kanan Dan juga bisa di kiri Bedanya dari Dari yang tadi Yaitu Ini udah Memangkan popor Lipat Bisa maju Mundur juga Setelan power Udah di luar Mantap sekali Ini juga Udah menggunakan Magajin ya Teman-teman Udah bisa Magajin Bisa single shoot Ini juga Nanti Dapat bonus Magajin Dapat bonus Perdam juga Untuk manometer Ada di bawah Sini Teman-teman Ini manometernya Ada letaknya Di bawah Sini Mantap banget Bedanya Yang tadi Ini udah Menggunakan Laras H2S Super Tidak hanya itu Tidak hanya Popornya lipat Saja Tapi dari Segitabungnya Tabungnya Ini menggunakan Tabung GSM Lagi Booming Di dunia Senapan angin Ini tabung Pake tabung GSM Kapasitas Aman angin Di 2700 2800 PSI Bisa menghasilkan Berapa kali Tembak Kalau Jenis Bocap Ini Semuanya Rata-rata Di unit Bocap Teman-teman Itu Kalau Pake setelan Paling irit Itu bisa Sampai 100 Lebih 100 kali Lebih Bisa sampai 150 Kalian Itu setelan Paling irit Kalau setelan Boros Bisa menghasilkan 50 Sampai 60 Kali Itu setelan Paling boros Buat Game Full power Ini juga Cuocok banget Buat 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 Semol Game Bun Juga Cocok Buat Berburu Sama Babi Tupai Cocok Banget Pake unit Malabar Mantep Banget Oke Ini pokoknya Oke Sekali Dari unit Malabar Ini Popornya Udah Popor Lipat Buat Sekali Ini Teman-teman Oke Ini Juga Udah Kita Tes Juga Ini Pelurunya Pake Peluru Hercules Ini Semuanya Yang ada Depan Saya Ini Udah Dites Semua Teman-teman Siap Kirim Siap Jual Juga Sebelum Kirim Kita Tes Akurasinya Dulu Kita Videokan Kita Kirim Video Tes Akurasinya Disini Ada Tiga Kali Pengetesan Pengetesan Dari Para Pengrajin Kita Para Tim Kami Nah Dan Juga Kalau Sampai Sini Langsung Kita Tes Akurasinya Dulu Sebelum Kirim Juga Kita Tes Akurasinya Dulu Jadi Ada Tiga Kali Pengetesan Soalnya Hasil Tes Akurasi Itulah Yang Menentukan Senapan Anda Bagus Sejelek Apapun Senapan Tapi Kalau Akurasinya Bagus Itu Akan Menghasilkan Kesenangan Sendiri Buat Anda Seperti Itu Semurah Apapun Unit Anda Harganya Kalau Akurasinya Bagus Bisa Nitik Itu Pun Akan Disegani Oleh Teman Teman Kalian Oke Harga Tidak Menentukan Kualitas Juga Tapi 90% Menentukan Kualitas Juga Seperti Itu Ya Teman Teman Memang Ada Harga Ada Rupa Biasanya Seperti Itu Tapi Kita Tergantung Juga Untuk Kualitas Di Segil Larasnya Pun Bagaimana Seperti Itu Makanya Di CV Asodor Kita Kasih Garansinya Semuanya Biar Kalian Semuanya Puas Dengan Akurasi Dari CV Asodor Memang Ada Yang Kita Buat Cuci Gudang Garansinya Agak Lebih Dikit Tapi Kita Juga Masih Kasih Garansi Soalnya Itu Untungnya Gak Banyak Banyak Yang Penting Kalian Bisa Membeli Senapan Dari CV Asodor Seperti Itu Ini Dia Unit Yang Kedua Yang Kita Rekomendasikan Di Kelas Semi Sensi Yang Pengen Pakai Popper Lipat Ini Rekomendasinya Pakai Unis Senapan Angin Pocap Predator Malaper Harganya Kita Bandrol Di Harga Rp 4.500.000 Free Onkir Free Telescope Belum Pompa Kalau Bumbara Bonus Tas Tali Sadang Yang Lain Lain Dan Telescope Basnel Ukuran 39x40 Mantap Ini Warna Varian Banyak Sekali Ada Warna Hitam Merah Seperti Itu Rekomendasinya Yang Kedua Ini Unit Senapan Angin Boca Predator Malaper Kita Lanjut Selanjutnya Unit Yang Kita Rekomendasikan Yang Ketiga Ini Dia Yang Agak Lebih Bagus Lagi Ini Dia Unit Senapan Angin Boca Predator Sundel Bolong Nah Ini Yang Menjadi Primadona Di CV Sodor Yaitu Adalah Sundel Bolong Oke Tidak Bentuk Yang Luar Biasa Bagus Seperti Ini Sundel Bolong Tapi Dari Segi Spek Tidak Kalah Beda Bagus Dari Bentuk Nyaman Bentuk Bagus Bahannya Juga Bagus Sekali Oke Ini Speknya Saya Jelaskan Sedikit Nah Ini Spek Dari Sundel Bolong Ini Dia Menggunakan Chamber Bahan Dural Seri 7 Pembuatan Semi Sensi Dalamannya Udah Dalaman Stainless Mantap Banget Ini Apa Hammernya Udah Stainless Dari Segi Platuk Pun Juga Udah Stainless Mantap Banget Ini Udah Stainless Untuk Dalam Dari Unis Sundel Bolong Terus Juga Chambernya Pake Chamber Dural Seri 7 Mantap Banget Temen Oke Dan Untuk Segi Laras Ini Juga Pake Laras Terbaru Pake Laras GSM Hanya Ada Di CVA Sudar Seperti Nama Tabung Tabung Pake Tabung GSM Laras Pake Laras GSM Mantap Banget Ini Jarak Ideal Akurasinya Jarak Ideal Gropi Rapat 60 Sampai 70 Meter Seperti Itu Temen Temen Mantap Banget Ini Unit Sundel Bolong Pake Laras GSM Ukuran 3 Od 12 Panjang 60 Zentimeter Ini Sudah Dilapisi Dua Lapis Serobong Temen Temen Serobong Yang Pertama Serobong Bolong Bolong Serobong Yang Kedua Serobong Buat Melindungi Laras Biar Gak Mudah Karatan Seperti Itu Jadi Ini Sudah Dua Serobong Dua Lapis Serobong Mantep Banget Ini Sundel Bolong Temen 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 Berpake Dural Seri 7 Pembuatan Masih Semi SNC Tapi Dalemannya Udah Daleman Stainless Mantep Banget Ini Udah Oke Sekali Dari Unit Sundel Bolong Dari Segi Serobong Udah Pake Dua Lapis Tabung Pun Udah Pake Tabung Yang Lagi Viral Tabung GSM 500 CC Kapasitas Angin Sama 2700 2800 PC Yang Membedakan Dari Kedua Unit Tadi Dari Segibahan Chamber Pake Dural Seri 7 Pembuatan Semi CNC Ini Udah Menggunakan Bahan Stainless Dalemannya Oke Safety Tagger Pun Udah Oke Sekali Ada Di Chamber Mantep Banget Temen Oke Sekali Ini Rekomendasi Yang Ketiga Ini Meskipun Belum Proper Lipat Tapi Ini Segibahan Chamber Bisa Diandalkan Larasnya Pun Juga Bisa Diandalkan Sekali Mantep Banget Manometer Ada Di bawah Ya Temen Temen Nah Ini Manometernya Di bawah Sini Mantep Sekali Ini Jarak Akurasi Jarak Gropi Rapat 60 Sampai 70 Meter Mantep Sekali Oke Untuk Harganya Ini Kita Bandrol Di harga Promo Merdeka Sell Ini Kita Bandrol Di harga Rp 4.500.000 Free Ongkir Free Telescope Basnel Ukuran 39 X 40 Mantep Banget Temen Temen Maaf Agak Berisik Kalau Gak Kedengeran Bisa Lihat Di Tulisan Ada Di Sebelah Sini Soalnya Di CVA Sodor Lagi Ada Pembangunan Agak Berisik Temen Temen Seperti Itu Oke Ini Rekomendasi Yang ketiga Sundel Bolong Dalaman Dalaman Sandless Temper Dural Seri 7 Laras Pake Laras GSM Mantep Banget Hanya Ada Di CVA Sodor Sundel Bolong Hanya Ada Di CVA Sodor Seperti Friongkir Fri Teleskop Mantep Sekali Oke Kita Lanjut Lagi Oke Puncaknya Ini Temen Temen Yang Paling Bagus Di Unis Senapan Angin Boca Predator Semi Sensi Yaitu Adalah Ini Dia Yang Paling Bagus Saya Mengatakan Paling Bagus Soalnya Memang Ini Yang Paling Recommended Banget Temen Temen Buat Kalian Semuanya Pengen Boca Predator Semi Sensi Yang Paling Bagus Itu Yang Bagaimana Mas Yang Paling Bagus Ini Dia Unis Senapan Angin Boca Predator Zombie Mantep Banget Zombie Ini Bentuknya Sama Persis Kayak Sundel Bolong Yang Membedakan Dari Segi Apa Mas Yang Membedakan Dari Segi Laras Temen Temen Oke Ini Sudah Terterah Tulisannya Poly Mag Oke Laras Saya Pakai Laras Poly Mag Ukuran OD13 Alur 12 Panjang 60 cm Jaya Ideal Laras Poly Mag Ini Bisa 70 80 Meter Lebih Juga Bisa Tergantung Skill Anda Ini Laras Udah Paling Bagus Yang Ada Di CV Isidore Laras Pake Laras Poly Mag Mantep Ini Speknya Sama Juga Pembuatan Semi CNC Timber Pake Dural Seri 7 Dalam Udah Dalam Stainless Cuman Laras Ini Yang Paling Bagus Di Antara Unit Semi CNC Yang Lain Ini Unit Senapan Boca Predator Zombie Belum Popper Lipat Ya Teman Teman Oke Nah Ini Zombie Oke Serobong Juga Pake Serobong Sudel Bolong Udah Dilapisi Dengan 2 Serobong Mantep Banget Tabung 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 GSM Tabung 500 CC Kapasitas Aman Angin 2700 2800 PSI Ini Popper Bisa Maju Dan Mundur Setelan Power Udah Ada Di Belakang Sini Tinggal Diputer Puter Saja Kalian Sesuai Seleranya Kalau ada Buruan Besar Tinggal Diputer Ke Kanan Kalau Mau Buruan Kecil Kecil Puter Saja Kekiri Nah Ini Untuk Safety Trigger Udah Ada Di Chamber Mantep Banget Oke Sekali Tarikan Udah Menggunakan Tarikan Seat Lever Mantep Banget Ini Teman Teman Puncaknya Di Kelas Semi CNC Yaitu Adalah Unit Senapan Angin Boca Predator Zombie Mantep Banget Ini Larasnya Pakai Laras Polymech Oke Sekali Teman Teman Laras Polymech Ini Kaliber Disini Di Save Exodor Kaliber Hanya 4,5 Millimeter Ya Teman Teman Gak Ada Yang Lebih Dari 4,5 Millimeter Jadi Untuk Larasnya Pun Juga Jangan Asal Asalan Untuk Pemakaian Laras Jangan Asal Asalan Pakai Peluru Sembarangan Ya Teman Teman Kalau Cocoknya Udah Pakai Hercules Terus Jangan Digontak Ganti Pakai Peluru Peluru Yang Lainnya Seperti Itu Jadi Kalau Udah Hercules Terus Kalau Hercules Diganti Barakuda Ya Nanti Terjadi Ngaca Soalnya Alur Itu Gak Semua Peluru Bisa Masuk Jadi Harus Cocok 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 Hercules Terus Jangan Digontak Ganti Pakai Peluru Peluru Lainnya Oke Seperti Itu Oke Untuk Harganya Dari Unit Cenapan Boca Predator Zombie Ini Kita Bandrol Di Harga Promo Merdeka Cell Ini Di Angka 4.800.000 Rupiah Soalnya Beda Di Laras Laras Harganya Harganya Mahal Juga 800.000 Lebih Dari Yang Lain Lain Laras Ini Pakai Laras Polymex Nah Jadi Harganya Memang Harga 4.800.000 Udah Free Angkir Free Telescope Juga Seperti Itu Teleskop Nya Dapat Telescope Professional Ukuran 39x40 Semuanya Seperti Itu Kalau Pengen Tukar Tambah Pengen Yang Besar Pengen Sepik Tambah 400.000 Saja Teman Seperti Itu Oke Ini Dia Unit Puncak Dari Semi CNC Yaitu Adalah Unit Cenapan Angin Boca Predator Zombie Mantap Banget Harganya Cukup 4.800.000 Rupiah Oke Ini dia 4 unit Cenapan Angin Yang kita Rekomendasikan Di kelas Unit Cenapan Angin Boca Predator Semisensi Mulai dari Unit Cenapan Angin Boca Predator Zombie Mantap Oke Udah Jelas Spek Harga Dan Juga Keunggulan Keunggulan Dari Unit Cenapan Angin Boca Predator Ini Oke Sekarang Kita Akhirin Perjumpaan Di video Kali Ini Jangan Lupa Di Klik Tombol Subscribe Klik Tombol Lonceng Jangan Lupa Sampai Ketinggalan Undian Giveaway Yang Menang Sekali Di CV Asodor Oke Cara Pembayarannya Gampar Sekali Kalau COD Foto KTP Saja Kalau Pengen Transfer Ini Ada Info Nomor Rekening Di CV Asodor Atas Nama Abdullah Yang Masih Ragu Kok Kenapa Atas Namanya Abdullah Bukan CV AS Mas AS Itu Adalah Abdullah Hasan Seperti Itu Teman Oke Kita Akhirin Dulu Perjumpaan Kita Di Video Kali Ini Pokoknya Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe Klik Tombol Lonceng Oke Saya Arif Jabul Pamit Undur Diri Dulu Assalamualaikum Aram Wabarakatuh Salam Setular Salam Satobi Salam Jidor Hari CV Asodor Toko Senapan Angin Terbesar Kedua Di Indonesia Ingat Senapan Angin Ingat CV Asodor